Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Hadratus Syekh Kihasyimasyari Pendiri Nahdlatul Ulama mengatakan Petani adalah penolong negeri Akan tetapi hari ini kita menyaksikan Negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa Hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini Telah terjadi jumlah petani rumah tangga kuram Rumah tangga petani kuram berjumlah hampir 3 juta Ini artinya 16 juta rumah tangga petani Hanya memiliki tanah setengah hektare Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare Sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya Di sisi yang lain kita sangat perhatikan Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate Food estate terbukti mengabaikan petani kita Meninggalkan masyarakat adat kita Menghasilkan konflik agraria Dan bahkan merusak lingkungan kita Ini harus dihentikan Sudah sudah sekalian Krisis iklim terjadi Dan kita menyaksikan Bencana ekologi terjadi di mana-mana Negara harus serius mengatasinya Tidak hanya mengandalkan Proyek giant sea wall Yang tidak mengatasi masalahnya Kita harus sadar bahwa Krisis iklim Kenyataan Krisis iklim harus dimulai dengan Etika Sekali lagi etika Etika lingkungan Etika lingkungan ini intinya adalah Keseimbangan antara manusia dan alam Tidak menang-menangan Seimbang manusia dan alam Akan tetapi kita menyaksikan bahwa Kita tidak seimbang di dalam melaksanakan pembangunan kita Kita melihat ada yang namanya Krisis iklim tidak diatasi dengan serius Bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim Jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya Hadirin saudara sekalian setanah air yang saya cintai Dengan kesadaran ini Maka kita harus kembali Bahwa pembangunan nasional Bahwa kebijakan nasional Harus berpijak kepada yang namanya Keadilan Keadilan iklim Keadilan ekologi Keadilan antargenerasi Keadilan agraria Dan tentu Keadilan sosial Saudara-saudara sekalian Rakyat harus dilibatkan Rakyat tidak boleh ditinggal Karena pemilik negeri ini rakyat Pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini Oleh karena itu Desa harus menjadi titik tumpu pembangunan Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat Harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional Reforma agraria harus menjadi kepastian Distribusi lahan bagi para petani kita Energi baru dan terbarukan Harus digenjot Bukan malah Dikurangi targetnya Diturunkan targetnya Karena itu Kita harus lakukan perubahan Kita tidak boleh diam Perubahan menghadapi masa depan kita Dan generasi yang akan datang Para petani dan seluruh warga bangsa yang terlibat Negara menunggu langkah kita berseruah Kita semua harus menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik